warna yang josh banget oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini kita mau review salah satu sapi jumbo yang ada di kandangnya pemuda ini ada di kandangnya mas wawan dan ini sapinya posisinya sekarang sudah bersih ya sudah dicombor juga sudah mandi jadi sapi ini kalau melihat sekilas jenisnya apa mas jenisnya ini mas crossingan ya mas limusin ada angusnya kayaknya ya mas karena warnanya itu merah merah tua ya jadi kalau di video ini kelihatannya gelap tapi ini kalau dikeluarkan ada warna merah-merahnya dan sapi ini juga infonya mau dijual sama onernya mau dikeluarkan tahun ini untuk para sohibul kurban yang cari sapi jumbo ini ada limusin ya limusin cross nyebutnya harangnya mewah sekali kalau usia berapa mas kira-kira mas tiga pasang emang apa ya cepet ya lepasnya cepet bokongnya bokong model-model belgian blue ya sapinya kelihatannya sangat serem ya tapi enggak sapinya sangat cina jadi sapi ini siap untuk keluar kandang atau cari sohibul kurban yang cari sapi jumbo kalau estimasi saya sapi ini bp-nya ada di 850an karena belum sempet nimbang ya untuk sapi ini ini sapinya gelap ya tapi ekornya putih ekornya putih kekuning-kuningan lucu sapi lucu sapi berarti sekarang ada berapa ekor mas di kandang mas dua sama mana oh sama yang drum ini mas pedet ini ya kalau enggak salah peranakan sendiri ya mas jadi tinggal dua ekor ya di kandangnya mas bawah dan dulu kalau enggak salah sempet sampai empat ekoran dulu sempet empat ekoran penuh terus ada yang dijual kayak gitu jadi tinggal nyisa dua ini yang paling jumbo mungkin kalau di daerah sini sapi ini mas yang paling besar ya bagong namanya bagong si bagong cocok ya namanya dengan model sapinya itu cocok bagong bagong oil 3 pasang posisi sekarang eh sangat sehat ya sapinya kaki-kaki masih bagus postur juga bagus tebel ini sahabat tengah sapi ini super tebel coba kita lihat ya dari belakang ini pokoknya kayak belgian blue kita kita unggungnya tebel banget untuk sapi ini sebenarnya dan sapi ini kayak juga ada darahan brahmanya bisa disebutnya berangus lah berahman angus ya juga ada darahan limusinnya emang kalau sapi-sapi dengan darahan crossingan itu biasanya eh pertumbuhan dan juga eh speknya itu lebih apa ya beragam lebih bagus teman-teman jadi kalau cari sapi limusin dengan eh apa namanya postur kayak gini juga sulit ini kepalanya kayak angus tapi postur badannya kayak limusin bokongannya kayak belgian blue ini nah ini leluk banget dan mau dijual jadi monggo yang cari sabi kurban jumbo kualitas premium bisa hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi ya tanya-tanya harga tanya-tanya lokasi kalau lokasinya kandangnya Mas Wawan ini ada di di desa mana ini Mas Gropiok apa Pumo Mas Gropiok kalau dusun Gropiok gitu Mas kalau desanya Mas Yutan Rikulnya oh desa Gropiok kalau hmm ini ada di bawah gunung ya Mas desa Gropiok kecamatan Uluhan kabupaten Jember ya Jawa Timur sapinya langka ini cari warna kayak gini juga sulit ditemukan ya ini kandangnya biasa saja tapi nyimpen sapi super wawannya tuh warna yang joss banget kita tanya untuk perawatannya harianya kayak gini mas kalau rawatan itu apa aja mas sapi ini mas si bakong ya biasa mas tomburan tomburan ampas sama dedak kosenter nggak pakai nggak pakai cuma ampas sama dedak saja ya kalau hijauan ya macem-macem ya mas sedapetnya lah tapi kalau yang sering itu apa bagong ini mas hijauannya tumpur gajah odot odot ya mas ini kira-kira kalau nanti ada yang minat tapi harus nitip gitu siap mas pokoknya cocok harganya ya siap tamam sampai hari ha dijamin buahnya 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 bahas dulunya sapi ini dibuat macek dulu pernah sempat dibuat macek ya Mas ngawin ya Oh enggak punya orang jadi emang dulu ketika punya-punya indukan gitu dikawin sapi sendiri sama Mas Wawan kita coba keluarkan bos warnanya sangat bagus yang menyala ini mas-mengrabi mas-mengrabi mas tambah lemuh kita lihat di luar kandang teman-teman Oh tidak mati marini buan ini cari haluan hai 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 di bagong luar kandang pas dengan karakternya ini gua gudaknya gua ternyata kalau di luar kandang kelihatan teman-teman iya iya besar sekali teman-teman bagong tunjukkan pesona mulai ini penampakan bagong di luar kandang itu pokoknya Josh ya warnanya unik ya ada merah kayak ada hitam-hitamnya P3 ini kayaknya emang darahan banyak ya ada crossing-an limusin ada angus ada brahmanya dan juga simentalnya kalau indukannya infonya ini memang simental mungkin turun di ekornya saja ini darah simentalnya putih kalau masyarakat ini tidak berapa ini dibantu apa-apa hai 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 malu tepatnya negatif kandang nanti atau japi yang dia mungkin kita-kita sudah tahu harganya sudah bisa hubungi us nomor yang ada di kemudian tebel ya kalau si bagong memang tebel kalau tingginya di sekitar seratus lima puluhan itu perbandingan tinggi ya kalau Pak Rojo itu seratus tujuh puluhan ada itu tingginya tapi warnanya kayak kayak gula merah gula arena ini ada indukan super ini ada indukan super sembilan kali sembilan kali sembilan kali sampai seperti ini melotor dia hehehe hehehe warnanya jos ya mantap mungkin itu saja sahabat terang untuk video si Pak Kongen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati